Baik, perkenalkan nama saya Mohd Ferdas Goran, NIM 2013-03-01-00, kelas C, semester 2, jurusan Sosologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusat Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini saya akan membacakan review buku ke-12 Sosologi Komunikasi tentang mengkomunikasikan citra-citra nasional melalui pengembangan dan diplomasi. Pertama, dimensi baru dalam politik gambaran dan bantuan. Koleksi yang diedit ini merujuk pada riset interdisiplin untuk menjelajahi dimensi baru dalam politik citra dan bantuan. Meskipun pengembangan nasional dan diplomasi publik didasari oleh pemerintah, ada sedikit pengetahuan yang berusaha untuk memahami bagaimana dua arcas berhubungan satu sama lain. Namun dokterin pembangunan internasional di Amerika Serikat, Inggris, dan di tempat lain semakin menunjukkan bahwa mereka terintegrasi dan seharusnya menjadi lebih terintegrasi pada tingkat strategi nasional. Demikian pula konsep-konsep yang ambigu seperti kekuasaan lunak dan merek-merek bangsa adalah mengisyaratkan perubahan bagaimana bangsa-bangsa mewakili identitas dan kepentingan mereka terhadap satu sama lain. Tetapi modalitas perubahan ini jika dilihat melalui lensa pembangunan internasional. Bagaimana cara kerja di saat ini berinteraksi saat latihan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari perubahan sifat? Kasus-kasus dalam buku ini terdiri dari sumbangan empiris di berbagai daerah seperti Kosovo, Korea, Meksiko, Turki, Afganistan, Somalia, Sweden, Kolombia, Rusia, dan Cina. Mereka seks untuk menjelajahi tren kebijakan asing berasal dengan beberapa yang paling kuat donor utama untuk melihat bagaimana mereka memicu pola perkembangan nasional. Bersama-sama kasus ini membentuk kelompok pengetahuan baru tentang bagaimana debat kontemporer dalam plomasi publik, kekuatan lunak, dan tanda bangsa secara fundamental berumah menjadi tidak hanya komunikasi bantuan. Tetapi juga yang lebih luas strategi, modalitas, dan praktik. Penelitian di bawah pengarah ini didasarkan atas pengakuan pertukaran antara diplomasi publik dan komunikasi pembangunan yang dilakukan dalam inferensi strategis yang dimasukkan untuk menguntungkan publik. Sementara komunikasi pengembangan sebagai suatu bidang tidak selalu mengartikulasikan pentingnya kepentingan politik dan politik kita melihat hal ini sebagai komponen integrasi dari komunikasi untuk peruan sosial dan dalam implementasi maupun artikulasi. Demikian pula pembahasan tentang diplomasi dan pengejaran kepentingan nasional seringkali berada di depan sambil meremehkan bagaimana kegiatan-kegiatan ini secara langsung atau tidak langsung memberdayakan dan melemahkan masyarakat dan individu untuk membentuk perkembangan mereka sendiri. Untuk menganalisis lapisan saling tumpang tindih antara berbagai pendekatan ini Rangka kerja konsep pusat dilandaskan dalam pemahaman kita tentang integrasi antara strategi yang mempromosikan kekuasaan, diplomasi publik, komunikasi pembangunan, dan komunikasi bangsa. Yang kedua, kekuatan lunak Kekuatan lunak adalah kunci dalam mengartikulasikan interaksi krisis di seluruh diplomasi dan penandaan nasional publik dengan menekankan geopolitik yang memandu strategis seperti beranding bangsa. Pada akhir tahun 1970-an, Kekuaman dan Nye membuat gambaran tentang suatu dunia yang dihubungkan dengan jaringan aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku. Konteks dari ketergantungan antara yang rumit Ini membuka jalan bagi teori-teori baru tentang bagaimana pemegang kekuasaan dapat mempraktek kekuasaan untuk membentuk atau mendisposori pola ketergantungan antara negara yang memotong batas-batas nasional. Berteori saling ketergantungan menjadi dua kutub berbeda dalam hubungan inti komatial yang menyatu dengan penggunaan paling konyol Nye dari istilah kekuatan lemah. Dalam artikelnya, sejak tahun 1990, Nye menguraikan kekuasaan yang lembut sebagai sarana untuk mengubah kutub antara hubungan internasional. Ia menyatakan bahwa perpecahan politik dunia ke dalam banyak bidang yang berbeda telah membuat sumber daya tidak terlalu kentara, yakni tidak mudah dipindahkan dari bola ke bola. Oleh karena itu, instrumen-instrumen lain seperti komunikasi keterampilan organisasi dan kelembagaan dan manipulasi ketergantungan terhadap satu sama lain telah menjadi penting. Ketergantungan terhadap satu sama lain ini seringkali seimbang dalam bidang yang berbeda seperti keamanan, perdagangan, dan keuangan. Kerjasama kekuasaan adalah kemampuan negara untuk mengatur situasi sehingga negara lain mengembangkan prevensi atau menentukan kepentingan mereka dengan cara menyatu dan bersatu. Kekuatan tis cenderung muncul dari suklis reskusi sebagai daya budaya dan ideologis serta aturan dan institusi antara para ulama komunikasi pembangunan akan mengenali aspek-aspek pendekatan ini dari perspektif imperialisme budaya. Imperialisme budaya membentuk tubuh kuat reskes ke dalam interaksi antara negara-negara para aktor memukul dan hubungan kekuatan internasional. Ini menimbulkan pernyataan tentang bagaimana keuntungan politik, ekonomi, dan teknologi yang diduduki. Di barat mempengaruhi aliran internasional komunikasi dan bagaimana pengaruh atas peraturan dan distribusi internasional dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing dan daya saling dan daya saing nilai barang jasa dan struktur barat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keuntungan politik, ekonomi, dan teknologi yang diduduki tersebut. Kulturasi instilimisi menggambarkan jumlah proses yang dibawa ke dalam sistem dunia modern dan bagaimana teratum dominasinya tertarik, ditekan, dipaksa, dan kadang-kadang disuap untuk membentuk lembaga sosial sesuai dengan aturan atau bahkan untuk mempromosikan nilai-nilai dan struktur dari pusat dominan sistem. Imperialisme kebudayaan reset berosot selama akhir tahun 1980-an digantikan oleh fokus pada globalisasi. Akan tetapi, refleksi yang berguna telah menggantikan kelemahan dalam metodologinya oleh banyak penulis yang sebelumnya bekerja jadi ladang. Herbert Snellier dan orang-orang samanya akan menolak untuk mempertunjukkan sejumlah cara yang berubah, berubah-ubah, manakah kuasanya simbolis meluas. Dengan kekuatan ekonomi politik dan paksaan dalam proses globalisasi, kritik ini memberikan titik berguna kontak dengan perdabatan tentang kekuasaan lunak. Misalnya, sejumlah cendik kiawan telah mengidentifikasikan tema seputaran diplomasi dan komunikasi di bawah tekanan globalisasi seperti partisipasi yang lebih besar dalam urusan diplomatik oleh perusahaan, aktor, non-pemerintah, dan masyarakat sipil yang difasilitasi oleh peningkatan efektivitas jaringan advokasi transional yang lain mengamati peran yang semakin insentif dari media masa dalam lingkungan seperti itu dan khususnya pengaturan agen dan info merek Poldia, perdagangan internasional dan nasional komplesif mungkin yang paling penting. Demikian, hanya itu dari saya. Selamat siang.